Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita mau memperbaiki televisi 21 inci jadi tipenya yang ini teman-teman DX8 21 DX8 252 E2 biasa juga teman-teman menyebutnya Alexander jadi dia keluhannya kalau kita on jadi lampunya tidak ada sama sekali mati total jadi teman-teman saksikan terus video ini bagaimana caranya kita menghadapi TV yang masuk tanpa lampu indikator sama sekali TV nya sudah terbuka jadi kita tinggal kita lihat-lihat dulu jadi posisi mati total itu teman-teman ada beberapa faktor salah satunya mungkin tidak bekerjanya power supply ini atau regulatornya yang kedua kemungkinan ada sumbatan dari area horizontal jadi langkah awal yang harus kita lakukan teman-teman kita lihat-lihat dulu ya elko nya elko nya mana-mana tidak ada yang kembung lalu kita balik mesin nya jadi kalau teman-teman perhatikan ini mesin nya ini sepertinya belum pernah rusak jadi langkah awal yang harus kita lakukan kita jangan kemana-mana dulu kita fokus di daerah regulator dulu karena posisinya mati total jadi langkah awal teman-teman kita arahkan tes meter di 250 lalu kita ukur elko yang 450 full vol ini jadi tadi sempat kita cuk lalu kita ukur elko ini ya jadi elko nya tidak menyimpan arus DC lalu kita lanjut ke sekring ya mana tau sekring nya putus jadi sekring nya yang ini teman-teman ya nyata goyang ya lalu kita ukur seklar nya seklar nya yang sebelah nyambung yang disini nyambung ya artinya pius tidak putus seklar tidak rusak nah sekarang kita colok LCD nya lalu kita ukur tegangan 400 volt AC apakah apakah ada di elko ini ya lalu kita ukur arus AC di elko 450 volt jadi teman-teman tinggal menaruh tes meter yang seperti ini untuk memastikan bahwa tegangan VLN sudah ada di elko lalu kita cuk ya jadi sudah hadir sudah ada artinya listrik sudah menyebrang ke elko dan regulator nya bekerja ya namun ada sempat regulator nya sempat star kemungkinan ada hambatan di atasnya jadi sekarang kita lanjut ke B plus kita ukur B plus jadi kita turunkan skala kali 1 lalu kita ukur B plus yang ini ya teman-teman jadi itu goyang ya nah ditembus ya jadi kalau teman-teman mendapatkan kerusakan seperti ini jadi dioda ini harus kita ukur tembus kiri-kanan berarti regulatornya ini bagus jangan kita kore di regulator karena kerusakannya ada di atas jadi ada yang short ada yang short sehingga apa namanya regulator tidak bekerja atau drop jadi untuk membuktikan dia drop apa tidak sekarang kita langsung ukur tegangan 115 atau 120 volt jadi kita arahkan lagi ke 20 tv-nya kita cuk kembali pasang sekot dulu lalu lalu kabel tes meter yang hitam ini merah ini kita tampil ke kita tempil ke dioda dan place lalu perhatikan jarumnya teman-teman jarum tes meternya di saat saya cok itu tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali keluar dan terdengar ada bunyi cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik 10-10 volt jadi dia rumusnya kalau dia menyimpan di atas 100 volt DC berarti regulator tidak kerja nah ini regulator kerja cuma ada sumbatan di atas nah hal apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan hal seperti ini jadi teman-teman jangan suka salah kapra menemukan tv yang mati total lalu ininya langsung diganti str-nya apa segala padahal yang shot itu di daerah outputnya ya jadi ini dioda coslet tapi belum tentu dioda ini yang coslet apakah horizontalnya yang coslet teman-teman coba kita ukur horizontalnya ya horizontalnya juga ini coslet teman-teman ya coba kalau perhatikan tes meternya ya jadi kalau kasat mata seperti ini berarti yang kita finish coslet yaitu adalah dioda B plus dan TR horizontalnya nah apakah betul dua-duanya ini bikin coslet pastikan sebelum kita pastikan ini rusak dua-duanya sebelum kita ukur itu sebelumnya kita lepas dulu beban playbacknya ya bila perlu playback ini kita cabut semua jadi caranya kita sedot dulu jadi sebelumnya teman-teman kita sedot pin 9 ya ini pin 9 ini kita lepaskan dulu kakinya jadi teman-teman harus bebas betul ya kakinya jadi kita menyedot itu upayakan satu kali sedotan kakinya sudah bebas tidak bersentuhan lagi jadi setelah bebas kakinya kita ukur kembali lagi jangan lupa terkenternya kita ukur lagi bebasnya kita taruh di ground lalu kita ukur kembali perhatikan jarum testmeternya teman-teman ya ya coba teman-teman kalau perhatikan bebasnya langsung naik setelah saya bebaskan ini ya lalu kalau kita lihat lampunya ya itu lampunya sudah standby ya teman-teman jadi disimpulkan yang bikin mati total TV ini adalah playback jadi bukan bebasnya dan bukan transistor horizontalnya buktinya setelah kita lepas ini pin 9 sebagai bebas playback itu tegangannya langsung keluar untuk membuktikan bahwa kedua alat ini baik atau bagus teman-teman bisa mengukurnya kembali dioda tadi ini yang short ya goyang lalu kita balik ini ya tidak goyang teman-teman ya jadi jelas ya teman-teman bahwa kerusakan mati total bahwa kerusakan mati total ini disebabkan bukan karena dioda yang short ini atau horizontal yang short ini tapi dikarenakan playback ini yang short nah pertanyaannya kenapa bisa diodain short karena yang short itu adalah inputnya lalu short ke ground ya jadi kalau dua ini sudah bersentuhan di dalam trapo playback ini ya otomatis disini dia terbaca coslet jadi sekianlah teman-teman ini tutorial yang sangat singkat tapi buat saya sangat bermanfaat buat teman-teman untuk mengecek atau menganalisa kerusakan TV yang mati total masuk kepada kita oke terima kasih teman-teman selamat menikmati